Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel oke selamat sore buat sahabat-sahabat Mugidi Channel dimanapun kalian berada semoga sentiasa diberi kesehatan tentunya jaga kebersihan diri jaga pelamakan karena saat ini itulah sangat penting oke seperti biasa sebelum mulai video ini saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat Mugidi yang baru pertama kali melihat channel ini ataupun baru pertama kali melihat video ini dan juga dengan info seputar dunia TKI jangan ragu lagi langsung saja subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat dapat notifikasi ketika saya upload video dan video saya yang akan datang oke di sore ini saya akan memberikan satu tutorial ya kan bagaimana cara mengecek apakah ada penerbangan ESO atau LUSA melalui laman web resmi KLIA oke terus saja kita mulai untuk langkah pertama adalah kita buka Google Chrome dan untuk Google Chrome ini bisa melalui handphone ataupun komputer sama saja pakai handphone lebih besar oke kita tulis KLIA flight info ya kan disitu kita pilih setelah kita sudah jumpa kita pilih yang perlepasan ya kan oke atas sendiri setelah itu disini semua apa jadwal penerbangan untuk KLIA 1 karena sementara ini ya kan yang ada penerbangan hanyalah KLIA 1 jadi kita pilih KLIA 1 kita terus saja ke halaman yang nomor 1 oke kita mulai dari nomor 1 jam 1 pagi tadi China Airlines cancel oke Malaysia semua cancel kamu lihat di layar oke kita terus saja scroll ke atas hari ini yang ada ke Qatar ya kan doa terbang pada jam 2 50 maaf jam 2 pagi 25 statusnya disini adalah terbang kemudian kita terus scroll ke bawah dan yang ada penerbangan lagi ke Jepang yaitu Narita disini pun ada keterangannya oke setelah sudah habis kita langsung saja ke halaman 2 nah kita scroll lagi Bati Air tujuan Jakarta cancel Malindo cancel Singapura cancel Bengkok pun cancel Bining pun cancel Langkawi pun cancel Singapura pun cancel ya kan kita lihat di layar oke untuk hari ini tujuan ke Indonesia cancel oke kita lanjut lagi ke halaman 3 nah disini pun tak ada penerbangan yang ada penerbangan adalah Singapura Island Kuala Lumpur ke Singapura disini terbang pada jam 10 pagi 25 oke kita scroll ke bawah terus setelah itu ini Malaysia Airlines tujuan Miri Sarawak domestik ya kan ada disini ada penerbangan oke kita lanjut lagi ke halaman 4 disini Isfahan ada terbang hari ini jam 12 yang tadi untuk Manila Islamabad Taipei Jakarta semua cancel Garuda Jakarta cancel lah jam 12 50 oke scroll bawah Lion Air Jakarta pun cancel ya kan ini Narita Jepang ada terbang Jakarta hari ini Malaysia Airlines pun cancel kita lanjut ke halaman nomor 5 Saudi Arabia pun cancel Malindo cancel Ana pun cancel Sik Air pun cancel oke kita lanjut lagi ke bawah terus kita cari Indonesia Taipei ada terbang Delta Air ya kan kita lanjut apabila sudah habis kita loncat ke halaman 6 oke Bandung CityLink cancel Dakar pun cancel Jakarta KLM pun cancel setelah itu kita pergi ke halaman 7 nah mulai dari ini jam 18 Singapura cancel Jakarta pun cancel ya kan Malindo Kucing Sarawak pun cancel Dubai pun cancel nah kita loncat ke halaman 8 jam 20 Jakarta pun cancel ya kan terus aja nah CityLink pun cancel Jakarta oke setelah itu loncat ke 9 nah semua hari ini perbangannya banyak yang cancel kalau semalam ada penerbangan ke Jakarta yaitu Malaysia Airlines oke kita oke sudah habis 23 20 KLM pun cancel juga jadi begitu saja caranya sangatlah mudah sekali yaitu dengan cara buka Google Chrome jadi untuk kawan-kawan yang masih bingung dan tertanya-tanya bagaimana sih cara mengecek apakah ada penerbangan esok rusak ya gitu saja karena untuk sementara ini yang ada operasi pesawat terbang hanya KLI 1 karena KLI 2 Air Asia semua tutup oke semoga video ini bermanfaat apabila suka jangan lupa di like apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share ke sahabat-sahabat dan apabila ada komen dan pertanyaan bisa komen di bawah nanti saya akan terjawab oke itu saja yang bisa saya sampaikan saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam selamat menikmati